Halo Sobat Tepawon, jumpa lagi. Ini saya mau membuat bubur kacang hijau. Sebelumnya ini kacang hijau, saya rendam dengan air mendidih selama kurang lebih 1 jam supaya nanti cepat empuk saat direbus. Ini saya buat kuahnya dulu untuk bubur kacang hijaunya. Ada santan di sini, saya pakai instan, 1 bungkus ditambah dengan air kira-kira 200 ml. Dipanaskan di atas kompor ya. Sama akan saya tambahkan garam. Sedikit saja. Pakai api kecil supaya tidak pecah dan sering diaduk. Nanti kalau sudah mendidih, dimatikan. Nah, ini sudah meretup-meretup, sudah mendidih. Matikan apinya dan sisihkan. Air sudah mau mendidih, saya masukkan daun pandan. Lijai, saya tebal. Masukkan kacang hijau. Saya aduk, tunggu hingga empuk. Saya tambahkan gula, ini sudah empuk. Kita tambahkan garam supaya balance rasanya sedikit. Selanjutnya, tumbuh gulanya larut ya, terus diicip. Aduh, dengan gulanya larut. Kita aduk, dengan gulanya larut. Aduh, dengan gulanya larut. Sekarang, matikan dan saya pindah ke mangkok. Saya tambahkan Dengan santan Supaya lebih cantik Dan gurih Ini enak sekali Selamat mencoba